Kota Semarang memiliki tradisi unik merayakan syawalan atau perayaan tujuh hari setelah lebaran Idofitri yang dilakukan secara turun-temurun di pedurungan. Anak-anak dan warga berebut ketupat tauge alias ketupat jembut serta uang yang dibagikan oleh warga setempat. Tradisi bagi-bagi ketupat tauge atau yang lebih sering disebut ketupat jembut oleh warga pedurungan kota Semarang ini dilakukan selepas selat subuh di Masjid Raudatul Mutakim. Ibu-ibu menata sejumlah nampan berisikan ketupat jembut dan lepet. Setelah dua jenis makanan khas syawalan itu didoakan, takmir masjid memanggil anak-anak yang sudah menunggu untuk diberi ketupat jembut dan uang THR. Tradisi syawalan ini sudah dilaksanakan secara rutin sejak tahun 1950-an ketika warga pedurungan pulang dari pengungsian di demak dan berobogan setelah Perang Kemerdekaan. Pada masa itu, warga masih kesulitan ekonomi sehingga syawalan dirayakan seadanya dengan makan ketupat. Saat itu warga menabuh alat masak untuk mengundang anak-anak. Makanan yang dibagikan dijuluki kupat jembut karena disajikan dengan cara dibelah dan di tengahnya diberi isian berupa tauge dan sayur-sayuran. Ketupat tauge saat syawalan merupakan simbol rasa syukur dan kesederhanaan. Membunyikan alat masak, masak wajan dan lain-lain di tengahnya untuk mengundang anak-anak. Menjalankan itu diberi ketupat, ketupat yang sudah dibelah tengahnya itu. Karena sederhana, waktu itu belum ada apa-apa, dikasih toge dan sambal, sambal kelapa. Nah, awalnya itu memang dulu tidak ada namanya, cuma ketupat yang dibelah tengahnya dan dikasih itu. Karena perkembangan zaman, orang-orang itu menamai ketupat rambut, ada yang macam-macam, ada yang menamai ketupat jembut dan lain-lain. Setelah anak-anak menerima pembagian kupat jembut dan uang di masjid, anak-anak juga mendapatkan uang THR pembagian dari warga sekitar. Anak-anak pun dengan gembira, antre, dan saling berebut uang yang dibagikan sejumlah warga. Ali Mustafirin melaporkan dari Kota Semarang.